Assalamualaikum Pak Maaf Pak ganggu lagi Saya masih coba WA sama Kia Yusuf itu Ternyata masih direspon dia Tapi dia tetap masih minta transfer ulang lagi Saya harus gimana Pak? Nah ini Sudah saya jawab berkali-kali di atas itu penipuan Jangan dilanjutkan itu adalah penipuan Dia tetap aja berlanjut bertanya lagi Begini orang kebanyakan masyarakat kita Begini kebanyakan masyarakat kita Ketika dalam angan-angannya bakal mendapat uang besar Kebenaran yang orang sampaikan diragukan Akhirnya dia bertanya lagi Minta penjelasan lagi Makanya orang kita ini ketipu Ada yang ketipu sudah berupa kali Baik sahabat semua Sebelum melanjutkan menonton video ini Silahkan di subscribe channel kayak ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Baik sahabat semua Ketemu lagi dengan saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Namo budaya dan salam kebajikan Baik sahabat semua Video kali ini kembali saya membahas Tentang penipuan uang goib Jadi begini sahabat Kenapa orang-orang kita itu Mudah ditipu Oleh perkara uang goib Karena dari sekian banyak yang sudah tertipu Dia konsultasi sama saya Saya nasihati segala macam Justru Dia bertanya lagi Di setiap video saya selalu saya katakan Bahwasannya tidak ada satu pun Tentang uang goib itu nyata Semuanya itu penipuan Tetap saja tetap dia bertanya lagi Atau bahkan minta tolong sama saya Mungkin Pertanyaannya Mungkin saya bisa membantu Menghadirkan uang goib Atau mencarikan orang yang benar Ini sahabat Di salah satu video saya Ada beberapa kali saya katakan Ini kita berandai-andai Berandai-andai begini Andai memang uang goib itu ada Andai memang uang goib itu ada Maka uang itu berasal dari mana Nah ketika kita tidak tahu Asal uang itu dari mana Maka itu bukan hak kita Jika bukan hak kita Berarti tidak halal bagi kita Jadi sahabat jangan berpikir Berpikir lagi untuk mencoba Mencari jalan pintas Inginkan uang bekerja dengan benar Bekerja dengan cara-cara yang jelas Pada zaman ini Apapun bisa orang jadikan untuk menipu Penipuan bermacam-macam sekarang Ini salah satu percakapan Whatsapp dari korban Assalamualaikum Pak Saya pulanah Mau tanya soal-soal uang goib Kemarin saya tahu dari PB atas nama Kia Yusuf Akbar Saya sudah transfer uang 400 ribu Katanya untuk mahar 2.250.000.000 Nah itu katanya Yang 200 Yang 2.250.000.000 Itu Transfernya belum masuk Padahal saya cek ke Customer service uang yang saya transfer itu Sudah masuk Apa itu termasuk penipuan Enggak Pak Enggak ngerti saya pesannya Nah itu katanya Yang 2.250.000.000.000 Itu transfernya belum masuk Mungkin maksudnya Yang dia men-transfer 400.000.000 Belum masuk Oke Saya enggak respon Whatsapp lagi Assalamualaikum Pak Saya pulanah Mau tanya-tanya soal uang goib Kemarin saya tahu dari PB Atas nama Kia Yusuf Akbar Saya sudah transfer uang 400 ribu Katanya untuk mahar Dan 2.250.000.000 Nah itu katanya Yang 2.250.000.000 Itu Transferannya belum masuk Padahal saya cek Eh begitu lagi pesannya Jadi pesannya Pesan yang sama aja Dikopi sama dia Baik biarkan saya Kita jawab Waalaikumsalam Jangan dilanjutkan Itu adalah penipuan Baik Pak Makasih atas imponnya Sama-sama Tanya lagi Pak Ini kemarin teman aku Cari pinjol Ketanya di bawah naungan OJK Nah dia bertanya soal pinjol lagi Tidak saya jawab Karena memang Seperti yang saya katakan Di video-video saya Tentang penipuan uang goib Yang mengadu itu Lebih dari 100 Dalam sehari Jadi terkadang Ada yang terlewati Makanya Akhirnya saya cari Yang penting-penting Assalamualaikum Pak Maaf Pak Ganggu lagi Saya masih coba WA sama Kia Yusuf itu Ternyata masih direspon dia Tapi dia tetap Masih minta transfer ulang lagi Saya harus gimana Pak Nah Ini Sudah saya jawab Berkali-kali di atas itu Penipuan Jangan dilanjutkan Itu adalah penipuan Dia tetap aja berlanjut Bertanya lagi Begini orang Kebanyakan masyarakat kita Begini kebanyakan masyarakat kita Ketika Dalam angan-angannya Bakal mendapat uang besar Kebenaran yang orang Sampaikan Diragukan Akhirnya dia bertanya lagi Minta Penjelasan lagi Makanya orang kita ini Ketipu Ada yang ketipu Sudah berapa kali Ketipu sama orang Yang mengaku Bisa mendatangkan uang goib Besoknya Sama hal-hal yang sama juga Dengan orang yang berbeda Selanjutnya Begitu juga Akhirnya baru Ngadu ke saya Dan seperti ini Saya sudah katakan Soal uang goib itu Jangan dilanjutkan Itu adalah penipuan Tetap saja Dia bilang Maaf pak Ganggu lagi Saya masih coba WN sama Kiyusuf itu Ternyata masih Di respon dia Tapi dia tetap Masih minta transfer Ulang lagi Saya harus Gimana Ya tidak saya jawab Sudah Buat apa Kita jawab hal yang berulang Jadi demikian Sahabat ya Video saya Kali ini Tentang Tentang Uang goib lagi Tentang orang-orang yang memang mudah Ketipu Jadi salah satu cara Bagi orang Untuk mudah menipu Orang lain adalah Dengan Menimingi Keuntungan besar Makanya Kejahatan di jalan Yang dikatakannya Kejahatan hipnosis Kejahatan hipnotis Itu bukanlah Murni Kejahatan hipnotis Tapi Murni Karena Sisi kerakusan Korbannya Sisi kerakusan Korbannya itu Yang dia gali Jadi ketika Korbannya sudah tahu Bakal untung besar Maka itu Proses penipuan Akan berlanjut Contoh penipuan di jalanan Orang menawarkan jam Katanya jamnya Sangat mahal Dan dia perlu uang Nah itu Itu bukanlah hipnosis Ya Itu adalah Penipuan Ya begitulah penipuan Kebanyakan di jalanan itu Tapi Ketika korban Melapor pada polisi Maka korban Karena malu Bahwa dia memang sudah Sudah Ditipu dan terbodohi Biar orang lain Tidak menganggap Dia itu bodoh Maka dia melapor Kepulisi Bahwasannya Saya kena hipnotis Jadi Kejahatan hipnotis Di jalanan itu Bukan murni Kejahatan hipnotis Tapi Memunculkan Sisi-sisi Kerahkusan korbannya Sehingga korbannya Terpedaya Ya Sama juga Kayak gini Orang ini Sudah saya Nasihatin itu Semua penipuan Tetap saja Di hatinya Masih ingin Karena sudah terpedaya Dengan Bakal dapat Uang banyak Baik sahabat Demikian saja Video saya kali ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Nuswas Terima kasih telah menonton